Kenernya tuh banyak banget pilihannya Ampun ya, ya Allah Hai guys, terima kasih sudah klik video ini Balik lagi di channel aku, Tina Gonona Nah, kalian jangan salpok ya Teman-teman, sama wajah aku yang kucel Kumel dan kuluh ini, karena Di video kali ini, aku mau Sekalian make up-an Dan aku mau nyobain Primernya dari make over, dan juga Foundation-nya dari make over Nah, sekalian nanti Aku mau uji ketahanan ya Sama kedua produknya ini Setahan apa sih di wajah aku Nah, disini jenis kulit Aku sebenernya kombinasi ya Teman-teman, jadi ada kalanya Aku tuh berminyak-berminyak banget Dan ada kalanya aku tuh kering-kering banget ya Dan di bagian t-zone-nya ini tuh Paling sering buat berminyak ya Teman-teman, jadi aku gak tau ya Kalau pake foundation tuh kayak gimana Apakah emang Foundation-nya tuh nempel Ataupun kayak gimana ya Karena jujur aja, kalau tiap hari sih Aku makeup-an gak pernah pake foundation ya Paling juga itu cushion Itu juga kalau lagi mood aja Paling sering sih aku pake skincare aja Kayak day cream gitu Dan kalau foundation, jujur aja Aku pertama kali beli ini teman-teman ya Yang make over Oke, jadi sebelumnya ini Bibir aku super-duper kering banget Aku mau pake lip balm dulu ya Oke, untuk primer dan juga foundation-nya Disini aku pake yang power stay Nah, untuk primer-nya Aku pilih yang lilac ya Teman-teman Jadi yang lilac itu Dia warnanya yang ungu ya Untuk kemasannya Nah, seperti ini Dan dia itu katanya Untuk penetralkan warna wajah Serta mempertahankan makeup lebih lama Dipomulasikan khusus untuk masalah kulit Seperti kemerahan Kusam, warna tidak merata Dan pucat Nah, ini primernya Isi yang 25ml ya teman-teman Nah, untuk foundation-nya Disini aku pilih yang W22 Warm E4 Nah, sebenernya untuk shadenya itu Banyak banget ya Pilihan warnanya Dan aku juga gak tau Ini tuh cocok di Warna kulit aku atau enggak Cuman Ada yang Dia tuh warnanya paling Terang gitu ya Untuk shadenya Kalau gak salah N10 deh Tapi aku takut Apa ya Takut keputihan gitu lah Di muka aku Untuk packaging-nya Seperti ini Dan ini dari botol kaca ya Tuh Nah, ini yang 33ml Teman-teman Dan disini Keterangannya Formula ringan Dengan medium coverage Menyatu dengan kulit Untuk hasil matte Yang tahan lama Oke, medium coverage Jadi Jadi lebih penasaran Banget aku Oke, untuk warnanya Dia juga ungu ya Teman-teman Tuh Gak keliatan Ya, tuh Mohon maaf Oke Ini dia Untuk Apa Primernya Tuh Warna ungu Seperti ini Dan aku mau Tapi kayaknya Aku mau bandingin deh ya Teman-teman Pake primer Atau enggak Tuh Sebenernya tuh Kayak gimana Ya enggak sih Oke deh Aku mau coba Yang sebelah sini Aku pake primer ya Ini tadi Udah Apa Udah Ada Primernya Tapi sedikit ya Ini aku mau lap dulu deh Sebelah sini ya Dan ini aku mau coba Buat Di aplikasiin Di wajah aku Pake primernya Yang sebelah sini ya Jadi yang sebelah sini enggak Ini aku mau sambil Ngaca ya Teman-teman Jadi Biasanya suka Apa enggak jelas Kalo di kamera Aku ya Kelihatan enggak sih Yang aku pake primer tuh Dia kayak yang lebih Apa ya Cerah dikit deh Tuh Dia kayak menghilangkan Efek glossinya gitu Dari Skincare yang sebelumnya Aku gunainin Tuh Sebelah sini ya Untuk teksturnya sih Dia kayak lembut gitu lah Ya Halus gitu lah teman-teman ya Tuh Beda sama ini Ini untuk Foundationnya Dia berbentuk kayak Pump gitu ya Teman-teman tuh Jadi lebih mudah gitu Buat dipake Dan aku mau tunjukin Untuk warna shadenya Yang Apa W2Ever itu Kayak gimana ya Oke Jadi seperti ini Oke Mudah-mudahan cucuk ya Di muka aku Dan sekarang Aku mau Aplikasiin Ini aku mau Ngeblend di bagian yang Gak pake primer ya Teman-teman Ini mudah-mudahan Keliatan ya guys Jadi dia yang Aku kasih primer Sama yang Gak tuh Keliatan banget ya Aku gak tau di kamera ini tuh Keliatan atau enggak Cuman yang aku Liat ya Ini real banget Di kaca Jadi yang sebelah sini Yang aku pakein primer itu Pas aku Blend ya Pertama kali Digini-giniin Jadi dia tuh Lebih nempel gitu loh Ke Muka aku Jadi kayak yang Lebih nyatu gitu Dan kalau yang sebelah sini Aku gak pakein primer tuh Jatuhnya tuh Kayak yang pake Bedak gitu loh Teman-teman ya Bedak Yang tabur gitu Dia emang medium coverage ya Teman-teman Jadi dia tuh Gak nutup Apa bekas jerawat Nih di bagian sini Ini keliatan kan Dan juga di bagian sini Nah di bagian Dagu juga Aku tuh ada Kayak bekas-bekas jerawat Kecil-kecil gitu Dan dia gak ketutup ya Oke aku mau coba Pakein foundationnya lagi ya Aku kasih foundation lagi sedikit Dan Nanti hasilnya tuh kayak gimana Oke jadi ini dia hasilnya Setelah aku dua kali pake foundationnya Jadi lebih Kalau menurut aku emang lebih Rapih aja sih ya Untuk hasilnya teman-teman Dan juga emang Keliatan banget Di sebelah sini tuh Dia kayak yang lebih Matte gitu Nah aku pakein primer ya Teman-teman Dan sebelah sini Kalian bisa liat ya Tuh di bagian pipinya ini Dia kayak Glossy gitu Misalkan Pengen ketutup Si bekas-bekas jerawatnya Aku harus pake Concealer ya Pake bantuan concealer gitu Teman-teman Cuma disini aku gak akan pake concealer ya Teman-teman Jadi cuman kayak gini aja Pake foundation Dan sekarang aku mau Beresin dulu makeupnya aku Dan nanti aku akan balik lagi Oke jadi Ini aku udah selesai Nge-makeup dan Aku tadi tambahin sama Powder Dan aku pake dari Wardah Dia yang Nomor 01 Light beige Dia yang lightening matte powder ya Dan selanjutnya Tadi aku pake Eyelinernya dari Madame G Yang seperti ini Dan untuk bibir Aku pake lip gloss Dari Kiss Beauty Terus selanjutnya Aku pake high glitter Dia dari Madame G Yang nomor 01 ya Nah teman-teman Jadi pas tadi aku cek ya Pas aku pake primer Dan juga foundationnya Ini yang gak aku pake primer ya Dan ini aku pake Primer yang sebelah sini Tadi tuh aku pakenya Jam setengah 8 pagi Dan sekarang udah Jam setengah 10 ya Teman-teman Karena aku tuh banyak Apa Riwaya Banyak iklannya gitu Gak langsung makeup Saat itu juga gitu Jadi sekarang udah jam setengah 10 Dan Sejauh ini Makeup aku Ini bener-bener Kayak yang nyatu banget ya Di sebelah sini Terutama ya Teman-teman Aku pakein primer Dan kayaknya Ini cocok ya Untuk shadenya Yang W22 Warm Epoly Di kulit aku Udah gak sabar lagi Pengen Lihat tuh Ketahannya Gimana ya Di muka aku Teman-teman Dan juga Sejauh ini Aku pake ini tuh Kayak yang Gak apa ya Kayak yang gak Makeupan gitu Karena dia ringan loh Di muka aku ya Teman-teman Untuk primer Dan juga foundationnya Yah enak Pokoknya Nanti Tungguin aja ya Aku bakal uji ketahanan gitu Selama Berjam-jam lah ya Tapi aku gak tau Nanti Jam berapa ya Pastinya aku nge-record lagi Karena pastinya Banyak Banyak apa Banyak yang aku lakuin gitu ya Di rumah teman-teman Oke deh Nanti aku bakal balik lagi Oke guys Jadi ini dia Looknya Setelah aku Pake Primer Dan juga foundationnya Dari makeover Sekitar 6 jam setengah Dan sekarang Udah jam 2 Nah Ini aku mau Pasti tau ya Sekalian Kalo di wajah aku Ini kan yang tadi Pake primer ya Dan sebelah sini Enggak Dan kalo misalkan Menurut aku sih Pake primer Ataupun enggak Mungkin di sebagian orang Gak apa-apa ya Teman-teman Cuman kalo di muka aku Kayaknya Aku bener-bener Harus pake Pantuan primer juga Supaya dia tuh Tahan lama Dan juga Nempel gitu loh ya Si foundationnya Karena disini Dibandingkan yang Gak pake primer Tuh Ini tuh kayak Yang muncul Apa ya Kelinget gitu ya Di bagian Nah Apalagi di bagian Pipi bawah aku ya Teman-teman Terus di bagian hidung juga Udah muncul Kayak Minyak gitu Nah di bagian Yang gak pake primer Oke Tuh Ini udah mulai Berminyak ya Teman-teman Dan Tadi kan aku pake Apa Powder ya Disini udah mulai Hilang Si powdernya Karena emang Gak pake primer Dan kalo disini Dia Ada minyak Keluar sedikit Cuman Gak lebih Banyak dari yang ini ya Teman-teman Jadi emang Harus pake primer sih ya Kalo aku Karena biar Tahan lama juga Dan kalo disini Gue mulai kayak Lengket gitu ya Karena minyak Dari wajahnya aku Oke Jadi kesimpulannya Aku tuh bener-bener Dibikin Suka banget Pas pertama kali Aku beli foundation ya Dari merknya Makeover Dan bukan maksudnya Aku tuh pertama kali Pake foundation ya Teman-teman Karena aku kan Nikah juga pake foundation Tapi aku gak tau Merknya dari apa Karena aku kan Didandanin sama orang gitu kan Cuman karena sekarang ini Aku beli sendiri Dan juga aku tau Foundation yang aku gunain Sekarang ini Dan Emang aku tuh Bener-bener Suka sih ya Karena dia tuh Ringan banget Di muka aku Dan juga Gak kayak Gak berat gitu loh Pokoknya Terus gak ngedumpel Gitu lah Di muka aku Pokoknya Kayak yang gak pake foundation Gitu loh temen-temen ya Kayak pake skincare-an aja Udah gitu Oke nih guys Jadi itu dia untuk Video kali ini Semoga kalian suka Dan jangan lupa Buat kalian yang baru Wampir di channel Youtube-nya aku Buat share di seluruh Media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa juga Buat di subscribe See you the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax